Intro Kali ini saya ingin membahas pentingnya kesepakatan antara orang tua dan anak khususnya ayah dan anak sebagai solusi atas gap generasi yang sedang terjadi hari-hari ini saya punya sahabat namanya Bapak Andreas Nawawi beliau adalah inisiator, founder dari Father and Son Movement sebuah kegerakan yang fokusnya pada pemulihan hubungan orang tua anak dan terutama adalah ayah laki-laki dengan anak laki-laki kenapa dua kelompok ini perlu dibangun kesepakatan hasil dari pemulihan adalah mereka bisa membangun kesepakatan dan kalau dua generasi ini sepakat maka hasilnya luar biasa kenapa dikatakan demikian? nah beliau meneliti ketika menyampaikan sebuah presentasi dalam pertemuan Father and Son Movement bahwa sepanjang sejarah antar generasi sudah terjadi berkali-kali terjadi pergantian generasi setiap kali terjadi pergantian generasi dari agraris ke industri, industri ke teknologi maka terjadi juga yang namanya jatuh bangunnya perusahaan nah cukup menarik bahwa perusahaan-perusahaan yang tetap eksis adalah dimana orang tua dan anak bisa sepakat untuk melanjutkan usaha itu hubungan orang tua baik dan diberkati oleh Tuhan apa tipsnya antara ayah dan anak laki-laki ini bisa sepakat? nah tips pertamanya adalah hei orang tua, ayah-ayah, bapak-bapak kalau ada masalah, ada rencana, ada ide jangan sombong, jangan sungkan untuk minta pendapat bahkan kalau perlu nasihat dengan anakmu karena dia hidup lahir di generasi selanjutnya dan sering justru di generasi selanjutnya inilah yang mengerti keadaan untuk saat ini sehingga ketika dia memberikan usul jangan-jangan anda akan kaget wow, kok saya gak pernah mikir? iyalah gak pernah mikir karena beda generasi dan itulah sebenarnya solusi untuk masalah yang dihadapi tapi intinya sebenarnya ketika orang tua mau minta nasihat sama anak yang selama ini selalu dikecil-kecilkan diagap kecil gak dihargai terjadi pertengkaran tapi dengan dimintai nasihat dia merasa dihargai sebagai pribadi dan itu membangun relasi nah itu dia sulitnya bukan? bagaimana ayah dikasih tips untuk minta nasihat kepada anak nah, tapi kalau anda bisa itulah memang tips yang luar biasa apa sih halangannya orang tua minta nasihat sama anak? halangannya satu, kesombongan nah, kesombongan itu merusak relasi di dalam membangun relasi dibutuhkan kerendahan hati maka ego, kesombongan itu perlu kita bunuh kita tinggalkan karena tanpa kerendahan hati relasi tidak bisa dibangun dengan kuat apalagi relasi antar generasi kalau engkau anak-anak maka tipsnya adalah untuk membangun relasi dengan orang tua anda hormatilah orang tuamu tapi kan orang tua saya jadul dia itu ilmunya gak cukup hanya sombong dengan pengalamannya aja bagaimanapun juga mencobalah untuk menghormati dan menghargai orang tuamu karena itulah cara untuk membangun relasi dengannya bagaimanapun juga gap generasi itu gak bisa dihindari karena memang sedang terjadi yang bisa dilakukan adalah disiasati bagaimana menyiasati adanya gap generasi antara orang tua dan anak maka perlu yang orang tua rendah hati untuk menerima ide usul pendapat anak-anak belajar menghormati orang tuanya apapun keadaan mereka pendidikan mereka fisik mereka ekonomi mereka sebagai orang tua yang menjadi sarana bagi Tuhan untuk melahirkan anda di muka bumi ini melalui bersatunya atau relasi antar generasi ini telah diteliti oleh ahli-ahli manajemen bahwa perusahaan-perusahaan yang bertahan dalam masa-masa pergolakan antar generasi mereka orang tua anak yang punya relasi yang sanggup menghadapi selamat menikmati